Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali bersama Pak Fahmi di program Tilawah MTSN 1 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2020-2021 Anak-anakku, seperti biasa sebelum kita mulai program Tilawah kita pada kesempatan hari ini Marilah bersama kita baca dulu surah Al-Fatihah Mari, 1, 2, 3 A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyakin as-sirat al-mustaqim Sirat al-lazina an'amta alayhim Gha'iril maghbubi alayhim wa laqdallin Amin 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 Ba-bi-bu Kemudian huruf ta yang merahokat Fathah, Kasrah, dan Bommah Dibaca Ta-ti-tu Kemudian huruf ta yang merahokat Fathah, Kasrah, dan Bommah Dibaca Sa-si-su Itu sebagai contoh Mari kita lihat kembali Mari kita baca bersama Ba-bi-bu Ta-ti-tu Sa-si-su A-bi-tu A-ti-bu A-si-bu Perhatikan anakku pada bagian kedua Yang ini pada A-bi-tu A-ti-bu Dan A-si-bu Di situ ada huruf alif Yang tidak bisa digabungkan dengan huruf setelahnya Maka dia berdiri sendiri Paham ya? Mari kita lanjutkan Ru-ti-ba Thu-bi-ta Tu-ri-ba Ta-za-ro Tu-ri-ka Zuhi-ba Hu-si-ba Ta-tha-na Hu-ti-ma Mari kita lanjutkan ke Halaman berikutnya Ada huruf Ja Ada huruf Jim Berharokat Fathah Kasroh Dan berharokat Dommah Maka dia dibaca Ja-ji-ju Kemudian 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 ada huruf Ha Yang berharokat Fathah Kemudian berharokat Kasroh Dan kemudian berharokat Dommah Maka dia dibaca Ha-hi-hu Kemudian ada huruf Ha Yang berharokat Fathah Kasroh Dan Dommah Maka ia dibaca Kho-hi-hu Mari kita baca bersama Ja-ji-ju Ha-hi-hu Kho-hi-hu Ja-ni-bu Humida Kho-ti-ma Wu-ji-ba Wuhida Du-hi-la Ju-bi-ho A-hi-ru Kho-bi-ro Kho-ti-ba Kho-ro-sa Maaf Kho-ro-su Dan Ro-hi-ma Silahkan anak-anakku perhatikan Ada beberapa huruf yang tidak bisa digabung atau disambung dengan huruf sebelumnya Ada yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya Oke Halaman berikutnya Masih di huruf bersambung Ada huruf Sin Yang berharokat Fathah Kasroh Dan Dommah Dibaca Sa Si Su Kemudian ada huruf Sin Yang berharokat Fathah Kasroh Dan Dommah Juga Kita baca Sha-shi-shu Mari kita baca bersama Sa-si-su Sha-shi-shu Sha-si-shu Sa-ji-da Ha-si-nu Da-key-sia Sa-si-sa-da Shuhi-da Pada halaman berikutnya Ada huruf Sot dan huruf Dot Yang berharukan Fathah, Kasrah, dan Dommah Kita baca Sa, Si, Su Dan Do, Di, Du Oke, mari kita baca selanjutnya Sa, Si, Su Do, Di, Du Sa, Di, Su Sa, Bi, Ru Hu, Si, La Ru, Fi, Sa Du, Ri, Ba Nuh, Fi, Maaf Nuh, Di, Fu Ha, Fa, Do So, Da, Ko Du, Ri, Ba Sa, Ta, Do So, Hi, Ba Nuh, Si, Ro Hu, Di, Ro So, Ri, Fa Ha, Si, Ba Dan, So, Hi, Fa Demikian video tilawah kita pada pertemuan kali ini Jangan lupa anak-anakku untuk terus mengikuti video-video program tilawah MTSN 1 Yogyakarta berikutnya Yang insyaallah bisa membantu anak-anakku sekalian untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar Sebagai akhiran, marilah kita akhiri video kita hari ini dengan membaca Hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!